Atau yang tanya tentang Bahtera Ayo siapa? Gak ada yang bergumul Cahyaw ini malah Curhat muntap di hatiku Gak masuk sini ya? Masuk ya? Ya itulah Penderitaanmu Kalau Cahyaw menderita Tanya Dari studi kasus ya Dari komentarnya mereka Untuk Cahyaw ini Penderitaanmu itu Dosamu Dosa leluhurmu atau bukan? Jadi kalau di Al-Sadiq Semua bisa dianalisa dengan cara legal ground ya Kalau kamu menderita Kalau saya menderita Saya akan cek Dosa saya itu bukan Kalau dosa saya ya harus ngaku salah dirimu sendiri Kalau yang salah orang lain Terus kamu jadi efek samping ya Ya Jadi kamu kan terdakwa Tetap terdakwa Kalau keluarga punya hutang Ya kamu terdakwa Mau gak mau harus bayar hutang Itu udah rumus ya Semua hukum begitu Bahkan Tuhan pun juga sama Kalau bapakmu berdosa Yang bayar kamu Keturunan ketiga dan keempat Mestitik gak ada Kompromis Kayaknya kasus-kasus Dita yang Dicurhatkan begini Langsung jadi Cek gitu nih Dosanya dimana Oke Gak ada lagi komen Ya saya berharap Kalian tercerahkan Jadi pemuritan munafet itu Luar biasa banyak Udah sampai saya berjeleh itu Kalau cerita itu Jeleh Bosen Saking banyaknya Sampai apa istilahnya Ya bagi saya gak masuk akal ya Ini Tuhannya kok seperti ini Tuhannya orang Kristen kok Menghasilkan Jemaat munafik Pendeta munafik Dan semakin banyak Lagi Terus selama ini Tuhannya orang Kristen itu Asli atau tidak 2000 tahun Dari 2000 tahun Siapa yang ngajari dosa leluhur Siapa yang ngajari pelepasan Siapa yang ngajari pengakuan dosa leluhur Kok gak ada Saya belum nemu Padahal itu ada Di DPL ada Kau orang PB Tidak mengakui Bahkan karismatik Yang punya Pelayan pelepasan Tentang dosa leluhur Ada sih Tapi gak berdampak Kalah sama Rorok Kidul Atau apa itu Kemarin Di video nya lucu-lucu Makanya kadang Bingung juga ini Menilainya itu Antara kebodohan Atau kesesatan Atau salah Tuhan Kalau Tuhanmu salah Berarti selama ini Pengalaman rohanimu yang salah Yang mana Pengetahuan rohanimu yang salah Yang mana Pengetahuannya salah Secara akademik salah Pengalaman juga salah Terus yang dibik Saya harus membela apa Pengetahuannya salah Secara teks Literal salah Pengalaman pun setanik Mengira itu Yesus Ternyata setan Kita sulit membela Jadi kalau setan mendakwa Kita juga sulit membela Luar biasa Sulit Makanya Ya tadi Di kerja yang ada Bahasa rohnya Terus Saya disuruh menyampaikan Kira-kira apa isinya Ya tidak bisa Kalau saya amang pun Akan ditolak Ini terlalu berat Kebenaran itu Terlalu berat Untuk diterima Makanya Di publik Elsadik juga Baru-baru saja Baru Setahun Yang belum ada ya Dirilis Youtube Setengah tahun ya Dari Juni 2022 Karena Ya sulit juga Saya itu Ngomong kayak gini Vulgar juga sulit Coba ini tanpa sensor Di publik Youtube Saya dimusuhi Semua orang Beran-beran Saya sensor saja Banyak musuhnya Apalagi tanpa sensor Gak gitu